Intro Seorang pria paruh bayah ditemukan mengambang di aliran Kalijati Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria malang yang diketahui bernama Tino Ahmad, 50 tahun ini, ditemukan sudah tidak bernyawa mengambang di aliran Kalijati Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Warga yang mengetahui berinisiatif untuk mengevakuasinya ke salah satu rumah warga dan menghubungi petugas kepolisian. Belum diketahui pasti penyebab pria yang kesehariannya sebagai tunawisma tewas mengambang, namun menurut warga diduga terpeleset saat membersihkan aliran Kali. Untuk mengetahui penyebab pasti, petugas kepolisian membawa jenazah ke RSCM untuk diotopsi, dan kasusnya ditangani Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Ada warga saya yang kelelap di Kali Dekati, sedang korban, sedang biasa tiap sore di Kali, ambil batu, bersih-bersih, dan tempat dia juga mandi di sana. Tapi mungkin sudah ajal, tadi dia tenggelam, kurang lebih setengah jam tenggelam, baru kita bisa tarik ke darat, keadaannya sudah tidak bernyawa. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.